Halo, jadi saya memberikan pertanyaan kepada diri saya sendiri Mengapa memulai ber-youtube? Jadi yang pertama alasan saya memulai ber-youtube adalah Yang di-youtube ini adalah sebuah platform besar Platform video ya Berbagi video apapun Berbagai macam jenis Nis atau pokok-pokok atau induk-induk atau subsub ya Kok banyak ya? Kok malah nyelantur? Jadi di-youtube ini bisa berbagi video apapun Kecuali video-video yang tentunya dilarang oleh pemerintah kita Baik temanya itu apa saja ada Mau makanan, mau komunikasi, mau video seperti ini Mau video vlog, video tentang kendaraan, tentang apapun itu Pasti ada kecuali yang dilarang oleh negara Jadi di-youtube ini masih banyak hal yang menjadikan saya alasan mengapa saya ber-youtube Selain alasan saya yang di video yang lalu Memperbaiki skill berbicara saya yang masih gaguk-gaguk ini Masih kurang lancar, masih terbatas-batas Jadi masih kurang menguasai tata cara berbicara yang baik Dan yang kedua Oke Alasan saya yang kedua mengapa memulai youtube Di youtube ini terjadi perputaran pasar yang sangat besar Jadi perputaran uangnya yang sangat besar ya Karena siapa yang gak butuh uang ya kan Tapi itu masih saya pikirkan jauh-jauh dulu Dan saya masih mau belajar dulu Masih banyak hal yang perlu dipelajari Itu yang kedua Yang ketiga Karena saya sudah menyiapkan Ya seperti di video yang lalu Menyiapkan beberapa alat dari tahun-tahun yang lalu Yang kebanyakan nganggur Jadi kalau tidak dipakai juga Sia-sia gitu Ngapain beli gitu kan Emang niat belinya Untuk Rencananya untuk Membangun sebuah konten video Membangun channel Niatnya dulu Membangun channel Gaming Ada di Ada channelnya Cuman Perjalanannya masih tersendat Karena Kurang begitu diminati orang-orang Atau yang hanya saya saja yang Kurang mempublish Atau kurang menarik konten saya Jadi di konten ini Saya berniat memperbaiki diri dulu Nanti ketika Sudah baik Saya akan lanjutkan lagi ke Konten-konten selanjutnya Oke itu Tiga Poin saya Mungkin ada poin lagi Enggak ada Itu saja Mungkin kalau nanti Setelah video ini Ketemu poin-poin lagi Bisa saya catat Dan poin-poin ini Sudah terekam disini Tinggal Kita evaluasi lagi Saya evaluasi lagi Saya pribadi Masih banyak kekurangan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton